Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kalian berada Terima kasih masih setia di channel Sang Peramal Dan selamat datang Untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk Mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh pirgo di hari ini Nah, seperti apa sih Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh pirgo di hari ini Namun sebelum lanjut Disini saya menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan Video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini Hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh pirgo di hari ini Simak videonya sampai akhir Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini teman-teman Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh pirgo Mungkin saja energi ini resonate Atau mungkin juga energi ini bulat-balik teman-teman Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik Pada poin pertama teman-teman kita akan membahas terkait dengan perihal pekerjaan usaha dan karir kamu Pada kartu pertama ini Disini ada kartu seven of pentacles teman-teman Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan teman-teman Virgo Yang tentunya teman-teman pada kartu pertama ini Saya melihat adanya suatu energi yang baik Energi yang positif Dan Sepertinya Kamu akan menemukan Yang namanya suatu kelancaran-kelancaran di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Yang mungkin di dalam pekerjaan dan juga usaha kamu lah Dan kita akan melihat Kelancaran-kelancaran apa saja yang akan Kamu dapatkan Dan yang akan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu teman-teman Pada kartu kedua ini teman-teman Disini ada kartu nine of swords Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan akan suatu situasi dan kondisi di dalam posisi kehidupan Teman-teman Virgo Jika energi ini saya fokuskan terhadap Kondisi kehidupan teman-teman Virgo Maka sangat terlihat jelas teman-teman Kamu pernah mengalami hal-hal yang tidak baik Di dalam posisi kehidupan kamu Kamu mengalami ketakutan Kamu mengalami kekhawatiran Dan Ada suatu rasa bersalah yang Saat ini ataupun yang pernah kamu rasakan Dan saya melihat adanya suatu tekanan-tekanan lah Yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu Saya rasa teman-teman Suatu masalah-masalah Dan Adanya suatu rasa-rasa yang tidak baik Yang pernah terjadi di dalam Posisi kehidupan kamu Saya rasa inilah pemicu Dari yang namanya suatu kelancaran-kelancaran Yang terjadi yang saya katakan Pada kartu pertama teman-teman Yang dimana Sesuatu hal yang tidak baik Selalu saja menjadi suatu pemicu Ataupun penyemangat kamu Untuk lebih baik kedepannya teman-teman Dan untuk bisa bangkit Dari yang namanya suatu keterpurukan Yang terjadi di dalam posisi kehidupan teman-teman Virgo Dan kita akan melihat teman-teman pada kartu yang kedua Pada kartu kedua disini ada kartu Ten of Wands Apa yang terlihat dan apa yang tergambar pada kartu kedua ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi di dalam Posisi kehidupan teman-teman Virgo Yang dimana suatu masalah-masalah yang pernah terjadi Yang pernah kamu alami Suatu tekanan-tekanan batin Yang pernah kamu rasakan teman-teman Ini membuat kamu seperti hilang arah Ini membuat kamu sepertinya Perputus asah Dari suatu keadaan yang terjadi teman-teman Dan mungkin untuk teman-teman Virgo lah Kamu harus memahami arti suatu kehidupan yang memang Terjadi di dalam posisi kehidupan Kita masing-masing teman-teman Yang dimana Setiap manusia pasti mengalami Ataupun setiap manusia pasti Pernah merasakan hal-hal yang tidak baik Pernah merasakan Yang namanya suatu ujian-ujian yang sangat berat Dan justru dari situlah Kita bisa memahami arti suatu kehidupan itu Yang sebenarnya teman-teman Karena dibalik suatu masalah Pasti akan adanya suatu hikmah Karena dibalik suatu masalah Tentunya akan membuat kita Bisa jauh lebih baik lagi lah Untuk kedepannya teman-teman Dan untuk kartu yang terakhir teman-teman Disini ada kartu Nine of Cups Ataupun Sembilan cangkir Apa yang terlihat dan apa yang tergambar Pada kartu keempat ini Sepertinya menunjukkan dan menjelaskan Akan suatu situasi dan kondisi Di dalam posisi kehidupan teman-teman Virgo Yang dimana teman-teman Suatu ujian Suatu masalah-masalah Dan Hal-hal yang mungkin tidak baik Yang pernah terjadi Di dalam posisi kehidupan kamu Ini akan Mendatangkan pula teman-teman Adanya suatu kebaikan-kebaikan Hal-hal yang Luar biasa Dan mungkin Hal-hal yang tak terduga Dengan seiringnya Waktu Yang tentunya Pasti akan terjadi Di dalam posisi Kehidupan teman-teman Virgo Di tahun 2023 ini Dan kemudian teman-teman Di poin berikutnya Ataupun poin yang kedua Kita akan membahas Terkait dengan Perihal finansial ekonomi Teman-teman Virgo Pada kartu pertama Teman-teman Di sini ada kartu Temperance Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Virgo Saya rasa Dalam waktu dekat ini Teman-teman Kamu akan menemukan Kamu akan mendapatkan Yang namanya Suatu kehidupan Yang sangat baik Akan banyak Begitu keberkahan Keberkahan Yang akan kamu temukan Terkait dengan Kondisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Virgo Saya melihat Adanya suatu Reski-reski yang lancar Saya melihat Adanya suatu Reski-reski Yang mungkin Bisa saya katakan Sangat berlimpah Yang akan terjadi Teman-teman Dan kita akan melihat Pada kartu yang kedua Pada kartu kedua Teman-teman Di sini ada kartu The Star Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu kedua ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Virgo Yang dimana Suatu kelancaran-kelancaran Hal-hal Tak terduga Yang akan terjadi Terkait dengan Kondisi kehidupan Finansial ekonomi Kamu Ini adalah Ini adalah Suatu bentuk kerja keras Yang mungkin Sudah kamu lakukan Sepanjang tahun 2023 Ini tentunya Dan kita akan melihat Teman-teman Pada kartu yang ketiga Pada kartu ketiga Di sini ada kartu The High Priestess Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu ketiga Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Langkah suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Virgo Yang dimana Saya melihat Kamu sepertinya Memiliki Suatu kemampuan Kamu memiliki Suatu aura Yang sangat positif Yang sangat baik Di dalam Mendatangkan Dan menghadirkan Yang namanya Suatu rezeki-rezeki Yang lancar tadi Teman-teman Maka saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Jodhak Virgo Kamu harus bersyukur Dan kamu harus Mensyukuri Dengan segala Kebaikan-kebaikan Yang tentunya Kamu akan Merasakan Suatu kehidupan Yang akan Sangat baik Terkait dengan Kondisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Virgo Untuk kedepannya Dan Di poin terakhir Teman-teman Kita akan Membahas terkait Dengan Prial asmara Teman-teman Virgo Dan kita akan Ambil Pada kartu Yang berikutnya Pada kartu Pertama Teman-teman Disini ada kartu Ten of Pentacles Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu pertama Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Virgo Untuk teman-teman Yang sudah berumah tangga Saya melihat Memang Untuk kedepannya Teman-teman Kamu akan Mendapatkan Berbagi kemakmuran Puncak kejayaan Dan Saya melihat Adanya suatu Kebahagiaan Yang tidak terkira Teman-teman Kesuksesan Dalam jangka panjang Yang akan Kamu dapatkan Bersama pasangan Kamu di tahun 2023 ini Dan untuk teman-teman Yang jomblo Ataupun Untuk teman-teman Yang belum memiliki Pasangan Sepertinya memang Pada poin ini Kamu masih disibukkan Dengan yang namanya Suatu rutinitas Dengan yang namanya Suatu pekerjaan Di dalam Posisi kehidupan Asmara kamu Teman-teman Dan Mungkin kamu Mesti menikmatilah Suatu kesendirian Yang saat ini Terjadi Teman-teman Karena yang mungkin Di dalam suatu Pekerjaan Yang kamu lakukan Kamu saat ini Masih Kamu saat ini Sedang berada Di dalam Titik yang sangat Luar biasa Teman-teman Sehingga Inilah yang Mengakibatkan Inilah yang Mengakibatkan Kamu sepertinya Masih enggan Di dalam mencari Pasangan yang serius Ataupun mungkin Juga kamu masih Belum bisa Untuk mengatur Waktu sebaik Mungkin Karena memang Di saat ini Kamu hanya ingin Memikirkan Kerja-kerja Dan kerja Teman-teman Dan untuk teman-teman Virgo yang mungkin Sedang pacaran Ya jika kamu Bertanya apakah Dia cocok terhadap Diri kamu Teman-teman Maka saya melihat Sebenarnya Siap Kecocokan itu Tergantung diri Kamu sendiri Teman-teman Karena kamu yang Menjalani Karena Karena pastinya Kamu disini Akan menemukan Berbagai masalah-masalah Di dalam Di dalam Menggabungkan Dua pemikiran Yang sangat berbeda Dengan pasangan Kamu Teman-teman Dan Disini pula Kamu harus Bisa beradaptasi Dengan Pasangan Kamu Dan jika Kamu bertanya Teman-teman Apakah pasangan Kamu ini Adalah Seseorang Yang sangat baik Maka Jawabannya Adalah Seseorang ini Adalah Orang-orang Yang memang Sangat baik Yang sangat tepat Untuk diri kamu Teman-teman Karena Saya melihat Dia tidak pernah Bermain-main lah Di dalam Menjalani Suatu kehidupan Asmara Dengan siapapun Teman-teman Dan Disini saya melihat Memang sepertinya Seseorang ini Adalah seseorang Yang memang Sangat tekun Rajin Dan mungkin Sangat pekerja keras Ya mungkin Kamu Harus bersyukur lah Jika kamu menemukan Pasangan yang Seperti ini Teman-teman Dan mungkin Malah saya meragukan Akan Posisi kamu Saat ini Teman-teman Dan kita akan Melihat pada Kartu yang berikutnya Pada kartu Kedua Disini ada Kartu Fight of Pentacle Ataupun Lima Koin Apa yang terlihat Dan apa yang Tergambar Pada kartu Kedua ini Sepertinya Menunjukkan Dan menjelaskan Suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Yang dimana Teman-teman Saya melihat Sepertinya Mulai hari ini Kamu harus Stop Teman-teman Kamu harus Berhenti Untuk Bermain-main Kamu harus Berhenti Untuk Terlalu Royal Dengan Cinta kamu Dengan perasaan Kamu Dengan orang-orang Lain Teman-teman Karena Kamu juga harus Memikirkah Suatu masa depan Yang pasti Yang Harus Kamu hadapi Untuk kedepannya Teman-teman Dan jika Kamu sudah Menemukan Seseorang Yang benar-benar Sudah cocok Dengan diri kamu Teman-teman Maka kamu Harus terfokus Dan Kamu harus Setia dengan Satu pasangan Tentunya Sehingga Ini akan Membuat Suatu kehidupan Kamu Akan lebih Baik Di tahun 2023 Ini Dan kita Akan melihat Teman-teman Pada kartu Yang ketiga Ataupun Kartu Yang terakhir Pada Kartu terakhir Teman-teman Disini ada Kartu Eight of Swords Teman-teman Ataupun Delapan Pedang Apa yang terlihat Dan apa yang tergambar Pada kartu terakhir Ini Sepertinya menunjukkan Dan menjelaskan Akan suatu situasi Dan kondisi Di dalam Posisi kehidupan Asmara Teman-teman Pirko Yang dimana Teman-teman Sangat terlihat Jelas lah Kamu masih Belum memiliki Suatu Pendirian Yang tetap Di dalam Posisi kehidupan Asmara Kamu Atau mungkin Sebaliknya Teman-teman Pasangan Kamu belum Memiliki Suatu Pendirian Yang tetap Teman-teman Dan saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Judiak Pirko Untuk membuat Suatu kehidupan Yang baik Kedepannya Maka Kamu harus Mencari Seseorang Yang benar-benar Tepat Yang benar-benar Memiliki Suatu Pendirian Yang baik Teman-teman Dan jangan Hanya cuma Janji-janji Ataupun Hanya ucapan Yang Diungkapkan Teman-teman Akan tetapi Kamu harus Melihat Suatu Pembuktian Dan Suatu Pengorbanan Yang dia Lakukan Terhadap Diri Kamu Maka Disitulah Kamu Akan Menemukan Cinta Yang Sebenarnya Teman-teman Maka Saya Rasa Inilah Redingan Untuk Teman-teman Yang Memiliki Jodak Virgo Di Hari Ini Jangan Lupa Selalu Tetap Bersemangat Dan Selalu Bersyukur Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Warahmatullahi